Kita istri bule, sering dikira gak bisa bahasa Indonesia Padahal misi so-bosok joworek Boleh lengoh, sengelah otak Boleh lengoh, lengah, lengoh Apa artinya guys? Aku sudah tinggal di Indonesia hampir setahun Dan belum ada pengalaman yang negatif tentang orang Indonesia Halo guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys Bertemu kembali bersama dengan Angka Seperti biasa, kali ini kita akan teruskan lagi Dengan membuat bakalan video reaksan seperti biasa di TikTok Dan ini adalah sebahagian untuk kita melihat Iaitu intinya mengenai bule Yang mengatakan mereka ini sangat suka dengan warga masyarakat Indonesia Bule ini ingin sekali guys Pengen sekali menjadi salah sebahagian di Indonesia juga Karena kayaknya mereka juga ada cita-cita untuk menjadi WNI Bukan, orang kata, senang sekali ya untuk menjadi WNI Dan saya percaya prosesnya itu mungkin ada beberapa sistem Ataupun proses sebelum menjadi WNI Siapa-siapa sajalah guys Dari luar negeri Indonesia, buleka dan sebagainya Dan ini akan, kita akan lihat ya guys Bagaimana mereka menceritakan Kenapa guys, mereka ini suka dengan orang Indonesia Dan ini adalah video dari TikTok ya guys Jangan kita berlama-lama lagi guys Ayo, tanpa bahasa basi Kita sama-sama simak di video pada kali ini Ayo guys Kita istri bule, sering dikira gak bisa bahasa Indonesia Ui Ui Wah, bahasa Jawa Kita istri bule, sering jadi pusat perhajian Padahal di negara sendiri bukan siapa-siapa Kita istri bule Sering dikira ketemuan sama suami di Bali Padahal mah, di kampus rek Orang boleh mau dapat kulit coklat Ui Saat ini orang Indonesia mau dapat kulit putih Ini sama-sama ibu ni Moh nama-samu Marami 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 Nah!!!! Marami Marami Sebegiga Marami Marami Oh ya Terima kasih makasih These Ayo Aku tahu orang Indonesia ingin hidung mancung. Emel boleh ingin hidung kaya orang Indonesia? Kecil, imut. Terus orang Indonesia bakalan insecure sama hidungnya. Iya. Itu mimpi aku punya hidung kaya orang Indonesia. Kecil kaya imut gitu. Mimpiku punya hidung kaya orang Indonesia. Ini bulit Barbie ya, guys. Masa kalian pengen hidung mancung? Beneran, kelapa pusing. Kelapa pusing. Kelapa pusing. Ketemu lagi sama jerawat. Jerawat. Jerayut, tolong jerayut. Oh, jerayut. Saya tahu kamu, kamu jerawat kan? Jerawat. Jerawat. Yang saya tahu, guys, jerayut ini adalah orang dari negara Thailand. Dan, ya guys, saat ini beliau berkarya dan berkeria di Indonesia, guys. Sebagai salah seorang juga, apa orang kata, influencer juga, ya guys. Sebagai seorang yang berpengaruh juga. Kerana yang saya dapat tahu, jerayut ini mengikuti kompetisi. Ya, kompetisi sitkom yang berada di Indonesia, guys. Seperti begitu, ya guys, ya. Aha. Jerayut. Jerawat. Kemarin. Kemarin. Kita dulu kan. Hey. Sudah pelat bohong. Jerawat. Jerawat. Ya, orang bule. Momen bule masuk ke hajatan warga. Dikira rumah makan. Dikira rumah makan. Bole. Oke. Oke. Gimana itu? Ya, guys. Ada dua. Dua bule turis. Dikiranya sebagai rumah makan. Tapi ini adalah masuk ke hajatan warga. Ya. Terus, terus makan. Ha. 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 Langsung terus gas. Makan. No. Langsung terus gas. Pendikian serong pria di Sinjaya, Sulawesi Selatan bernama Randy Guntur. Tengah jadi serotan gara-gara keberadaan keluarga mempelai wanita yang jauh-jauh datang dari Polandia. Wah, dari Polandia. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak keluarga besar mempelai wanita hadir di Dusun Laya, Desa Tompebulu, Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai, Jelang Pesta Pernikahan. Oke. Mereka dikenal sehan sambil menikmati kue tradisional yang disajikan oleh keluarga mempelai pria. Wah. Randy sendiri menikahi istrinya Veronica Kuras tanpa menggunakan mahar dan uang panaik. Dikutip dari Tribun Timur, Randy mengaku hanya memberikan cincin emas untuk sang istri. Hal ini dilakukan karena daerah asal istrinya, Polandia, tak mengenal pemberian mahar atau uang panaik. Ada pun, Randy dan Veronica sudah 4 tahun menjalin asmara setelah bertemu pertama kali di Bali pada 2019 silam. Sebenarnya, Randy dan Veronica sudah melangsungkan akad nikah pada Juli 2022 silam, namun berpenggelar pesta pada tahun ini. Bulek, satu hari di Bali. Iya, iya. Iya, iya. Bulek, satu tahun di Bali. Bah, enggal deh, kuris. Enggal deh, turis. Bulek, lima tahun di Bali. Bulek, lengoh. Bulek, lengoh. Lengoh, lengoh. Apa artinya, guys? Bulek, marahin bulek. Kalau kalian mau helm kayak aku, jom live aku, ya. Indonesia saat ini semakin dikenal, cuy. Terbukti dengan adanya banyak bule yang menyukai budaya Indonesia. Oke, benar. Dari sekian banyaknya negara, kenapa para bule ini memilih negara Indonesia? Oke, yang cintai Indonesia, like video ini, cuy. Oke, makasih. Jadi dari sumber yang gue temukan di internet, alasan utama para bule mencintai Indonesia adalah karena budayanya. Karena seperti yang kalian tahu, hampir seluruh kota di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kesopanan. Selain itu, Indonesia juga mempunyai berbagai kondisi yang mungkin tidak ada di negara lain. Seperti cuaca yang hangat, keindahan alam, dan banyaknya budaya lokal, cuy. Teman-teman, jika aku memilih agama Islam, temanku pernah nanya, apakah aku tak kangen sama lifestyle-nya aku sebelumnya? Alhamdulillah, teman-teman, sama sekali tidak ada rasa itu dan menurut aku bahagia itu bisa dicari pakai cara islami. Dan penyelanian yang tidak jauh sama yang bahagia dari hal-hal haram. Apalagi pas aku tinggal di Rusia mulai kecil, bisa lihat sendiri. Orang-orang yang sering cari kesenangan haram, mereka seperti hancur di dalam. Semoga teman-teman Muslim dan aku bisa tetap istikamah. Amin, amin. Bule jatuhin bule. Apakah bule beneran jatuhin bule? Tadi kamu bilang dia tidak suka Indonesia. Halo, manisku. Saya perhatikan saya adalah topik yang penting di dalam satu video. Kalian pasti tahu di mana. Mungkin dia sedih karena kita tidak begitu akur ya. Tapi tidak selaku kita tidak akur dengan baik. Pertama kali saya ketemu dia adalah backstage, kamar makeup. Bahkan dia tidak menyapa sama sekali. Seperti, hello atau selamat siang. Selama seluruh waktu tunggu, dia ngobrol sama cewe-cewe lain. Kayak, saya sudah tinggal di Indonesia untuk waktu yang lama, gitu saja. Terus dia bergosip hal-hal apa yang dia tidak suka. Pertama, dia katakan, makanan di Indonesia sangat gak sehat. Makanan di Indonesia bikin saya gendut, bikin saya berat banget, gitu. Bosnya jauh lebih baik. Semuanya di Bosnya lebih baik, lebih murah, lebih enak. Bagus untuk hidup. Itu semuanya dia katakan di kamar makeup. Apalagi konten dia adalah tentang Bosnya. Artinya bagus, Bosnya baik, gitu. Di Bosnya lebih murah daripada di Indonesia. Rakanan, minuman, menginapan, hidup, semua. Nanti dia bilang, orang bule yang tinggal di Indonesia terlalu provokatif, terlalu banyak makeup, terlalu gila. Penting alasan kenapa saya suka Indonesia, karena di Jerman orang-orang terlalu serius. Di Indonesia saya bisa bercanda, dan orang-orang Indonesia selalu senyum. Sementara kita menunggu untuk syuting, dia masih bergosip dengan cewek-cewek lain. Dan saya gak mau dengarnya, jadi saya pergi ke kamar lain. Di TalkPod, saya cuma bertanya kepada dia, kenapa kamu tadi bilang kamu gak suka Indonesia? Apakah saya mungkinannya? Emang di kamar makeup, dia bilang sesuatu yang lain? Tapi itu baik-baik saja. Cuma coba untuk menyelamatkan reputasinya. Dan saya mau bertanya, apakah dia punya bukti saya 14 tahun? Dia cuma bikin stress untuk follower. Saya pikir semua orang dapat follower kalau dia bikin konten yang bagus, yang lucu, yang humor, yang positif. Saya tahu kamu nonton saya sekarang. Fokus pada kontenmu sendiri dan bikin itu zero dan humor. Dengan positif. Dadah. Woi. Wih, mantap. Ini, ini bengkel bule. Bagaimana pendepan aku tentang orang Indonesia? Oke. Jadi, menurut aku, orang Indonesia paling mudah hati dan baik hati di dunia. Orang Indonesia selalu siap membantu, selalu tersenyum, mudah tersenyum, dan selalu mau kasih. Walaupun mungkin mereka gak ada banyak untuk kasih, tetap mau kasih. Dan aku sangat menghargai itu. Orang Indonesia juga sangat memerhatikan orang lain dan peduli tentang orang lain. Aku ngerasa sejak di sini, orang Indonesia selalu mau menjaga aku, memastikan aku sehat. Selalu penasaran dan mau bertanya tentang aku. Dan ya, aku sangat suka sifat itu karena merasa benar-benar dipedulikan oleh orang Indonesia. Aku sudah tinggal di Indonesia hampir setahun dan belum ada pengalaman yang negatif tentang orang Indonesia. Selalu aku ketemu dengan orang baik dan aku mau bilang terima kasih banyak. Aku sangat bersyukur atas kalian semua. Dan semoga kedepannya pengalaman aku sama orang Indonesia tetap positif. Bye-bye. Bye-bye. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari TikTok yang mengatakan Boleh ini guys, sangat-sangat suka dengan warga Indonesia. Sangat nyaman, sangat orang kata beruntung. Kayaknya memang mereka apabila tinggal di Indonesia, pastilah yang pertama sekali mereka akan belajar bahasa Indonesia guys ya. Apabila saatnya pandai bisa sekali berbicara bahasa Indonesia, Pasti sangat mudah, pasti sangat senang sekali untuk berbicara dengan orang-orang lokal yang berada di Indonesia. Begitu juga guys ya, mereka ramai juga mereka menikah dengan orang Indonesia. Bahkan mereka bersyukur tinggal di Indonesia. Seperti itulah guys ya, karena kalau kita lihat Indonesia ini kalau dicerita dari A sampai Z guys ya, Memang tidak akan habis. Ada saja ya, konten-konten ataupun video yang memaparkan perkara-perkara yang baik untuk kita bahaskan. Dan ini sangat menarik ya guys ya, karena ini adalah beberapa pendapat yang bagi saya, Mereka juga begitu jujur sekali apabila berbicara tentang Indonesia. Sepertinya tadi, Bully Barbie ya guys ya. Wow, saya lihat kontennya itu guys, begitu lucu sekali. Begitu humor ya, konten-kontennya begitu menghiburkan ya, buat kita semua. Dan ada juga macam seperti tadi, bagus, apa itu istri bagus ya guys ya, istri bagus tadi. Walaupun bahasa Indonesia itu guys ya, kadang-kadang kita rasa orang-orang bilang pusing ya, Tapi sebenarnya itulah bila kita melihat, membuatkan kita akan rasa sesak juga memikirkan Apa sebenarnya istri bagus ini, istri bagus ya guys ya, yang memikirkan apa yang ingin dibicarakan tentang kita. Itu yang membuatkan kita ada bebanan untuk memikirkan bahasa Indonesia. Misalnya dia berada dalam kelas-kelas tersendiri. Tapi memang sangat-sangat lucu ya guys ya, itu adalah contoh-contoh boleh-boleh yang tinggal di Indonesia guys ya. Begitu sangat-sangat luar biasa. Satu kata, apa yang mereka katakan, sangat nyaman, sangat aman. Dan mereka bersyukur karena ketemu dengan orang-orang baik. Sepanjang mereka tinggal di Indonesia. Dan kita percaya guys ya, setiap negara itu pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita ini ketemu dengan orang yang baik, itu adalah merupakan rejeki kita juga guys ya. Karena kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, murah senyuman, ramah dan sebagainya. So guys, jadi menurut kalian bagaimana guys? Menurut kalian, silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya. Insya Allah, kita akan bisa ketemu lagi di video-video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax